Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini mau membahas tentang fitur baru dari tiktok Ini ngebantu banget buat teman-teman yang pengen Pertama, riset produk ya Yang bingung milih produk apa yang bakalan laku Kalau teman-teman baru mau mulai Sample produk atau mau beli produk ya Terus, kalian bingung dalam Bikin kontennya seperti apa Terus, inspirasi kreator yang teman-teman Mungkin satu nis, nah itu kalian bisa Kepoin juga ya, nah ini fiturnya Itu ada di mobile, jadi kalau sekarang Teman-teman mungkin gak usah ribet-ribet ya Kalau dulu saya jelasin pakai yang di stop streamer ini Bukanya di shop.tiktok.com Garis milih streamer, terus pilih Yang market analitik, nah ini juga ada Untuk buat riset produk yang terlaris Tapi kekurangannya disini, nanti Saya tunjukin ya, perbedaannya kalau disini itu Kategorinya terlalu umum Jadi gak ada sub-kategorinya Misal kitchenware, kitchenware kan banyak tuh Gak ada yang kategori kayak Contoh ini gak dibisahnya, antara panci Wajan, kompor, dan segala macam Kan itu harus ada sub-kategorinya Kalau di luar mobile ini lebih cepat, ini saya tampilkan Di layar dulu, nah sekarang Untuk fitur analitiknya itu lebih lengkap Kalau yang di versi mobile ya, kayaknya Ini teman-teman sudah pada dapatnya ini fiturnya Memang belum lama launchingnya Biasanya kalau tiktok itu bertahap Nanti kalian masuk ke menu Pusat afiliasi Terus kalian pilih yang di data performa Nanti klik yang ini ya Data performa klik yang di panah ini Terus kalian bisa masuk ke menu Diagnosis produk Jadi disini itu gak cuma sekedar produk doang ya Kalian bisa ditunjukin untuk Konten-konten yang lagi rame ini Agak nge-bug ya, agak ngelak-ngelak kayak gini Nah, ini masih baru kayaknya Jadi masih belum penyempurnaan Terus ada kreator yang inspiratif Ini biasanya kreatornya itu berdasarkan Nis kategori paling Banyak kalian jual Misalkan saya di elektronik Kadang di mobil ya, tapi penjualan tertinggi di elektronik Makanya rekomendasinya itu Dari elektroniknya ada Mas Berto, Mas Iori gitu ya Lanjut, ini langsung saya buka untuk menu Yang ini dapatkan inspirasi video Nah, inilah data yang penting ya Jadi kalian bisa cari video apa sih Yang lagi rame Konsep videonya seperti apa Itu kan bisa contoh nih disini Ini untuk kategori elektronik secara umum Itu lagi rame di Vacuum cleaner Tapi ini vacuum cleanernya bukan vacuum cleaner biasa ya Ini tadi saya udah lihat Ini vacuum cleaner yang bisa jadi blower Jadi belakangnya itu bisa jadi blower Nah, enaknya lagi Ini kan ada 3 filter tuh Ada berdasarkan video, tagar, sama musik Nanti kalian bisa pilih Terus, misalnya ya ini tagar apa yang lagi rame Nah, teman-teman kalau bingung ya Nulis tagar apa di video yang kalian post Itu misal Kalian bisa langsung masukin yang ada disini Contoh Yang lagi rame ini Kalau cash iphone ini tergantung produknya ya Cash iphone, shop master Jadi kayak shop master WIP gajian ini campaign Jadi kalau bulan ini ya Di akhir bulan tuh Di atas tanggal 20-an Ya itu udah mulai WIP gajian Makanya teman-teman wajib banget Untuk hashtagnya itu pakai WIP gajian Gak apa-apa Misal saingannya banyak Tapi Ini nanti minimal kalian bisa keceperatan lah Yang lagi trending Jadi kalau video yang ikut Campaign WIP gajian itu Pasti akan dikelompokkan sendiri Nah, misal saya posting TWS Ini ada yang bagus nih Rekomendasi TWS Bluetooth Ini kadang gak kepikiran ya Kalau TWS Bluetooth ternyata Masuk juga kategori postingan Yang rame banget Tayangannya gede tuh Di 142 juta Terus selanjutnya musik Nih musik apa yang lagi trending Tapi kalau musik ini Kalau kepentingan komersil ya Itu harus pilih-pilih juga sih Nah, ini musik yang lagi viral tuh Yang musik Thailand ini Ini biasanya para emak-emak Pakai musik ini Pasti kalian gak asing suara ini Ini mau di TikTok Di Shopee rame banget Banyak yang pakai Trend suara ini ya Makanya musik juga pengaruh Ini ada yang belakangnya Dari bawahnya juga ada Kalau ini musiknya itu udah Untuk musik komersil ya pastinya Nah, saya kembali lagi ke yang video Nah, video ini Kategori elektronik Itu masih bisa dipecah lagi Masih ada subkategorinya Jadi, teman-teman bisa cek nih Elektronik itu masih ada Kayak kategori Anakannya lah nih ya Saya klik yang elektronik Nah, itu ada lagi kayak Aksesoris universal Itu kayak kabel-kabel Terus yang ini buat tablet Terus telepon dan tablet Bedanya disini Kalau kalian langsung dari Desktop Streamer ya Itu terlalu umum Contoh disini elektroniknya Cuman ada ini pun Elektronik dan gak bisa Per subkategori Makanya agak susah ya Kita mau ngecek produk Yang lagi rame apa ini Tapi kan ini handphone ya Ini yang Yang live-in artis juga Susah kan Nah, ini kalian bisa cek Kalau lewat handphone Sekarang lebih lengkap nih Tuh, hampir mirip-mirip Kayak pakai kalau data ya Teman-teman kalau mau pakai Kalau data boleh tuh Ada diskon Kalau kalian pakai kode Yandri ya Nanti tinggal ketik aja Jadi udah mendekati Nah, sebagai contoh ya Saya mau cari tentang Audio nih Saya kan kebetulan Fokusnya di audio ya Audio itu maksudnya disini Audio dan video Nah, ini video-video apa Yang lagi rame Produk apa yang lagi rame Ini kalian bisa cek disini ya Ini yang lagi rame Produk dari Gojodok nih HTWS Mikrofon masih Masih oke ya Terus ada IM nih IM murah nih Saya baru Tahu nih ada yang bagus nih Oh, ini Kak Nifty Ini keren nih ya Dapat nih FVP-nya 5,9 juta view Terus ada Mic condenser Ini dari Advance Ini memang dari dulu Laris banget ya Ini deh teman-teman bisa Mungkin Beberapa inspirasi video Bisa ambil dari sini ya Sama produk-produk yang lagi Rame ini kan bisa Tirul Tapi ini kekurangannya ya Ini masih ada video re-upload Jadi videonya David Gadgetin nih Ini David Gadgetin hasil Oh, nggak bukan ya Ini jadi bukan dari David Gadgetin Kalau yang re-upload ini Jangan ditiru Ya mungkin mereka masih bebas ya Untuk saat ini Masih aman-man aja Tapi ke depannya Bakalan Ya pasti akan ke-ban juga sih Tapi sayangnya ya Kenapa video re-upload ini Gede ya Karena nampilin David Gadgetin sih Jadi udah Youtuber gede Ini juga ada lagi nih Parah ya Yang re-upload malah View-nya banyak Nah, makanya teman-teman Kalau misal Kebetulan bisa punya ini produknya Yaudah digas aja ya Pakai konsep video yang sama Yang penting kan kalian bikin Video baru Itu lebih oke Terus yang lagi FVP-FVP terakhir-terakhir ini Kalian bisa lihat disini nih Ini punyanya Kak Sapa ya Ini lagi ramai banget Yang 2 juta view nih Ini nge-review-nya bagus ya Dia nge-review-nya itu detail Padahal cuma 1 take Nampilin muka doang gitu ya Nggak pakai footage-footage Nggak pakai overlay Kalian bisa lihat deh Di sini ya Rata-rata ya Jarang banget Videonya itu yang Bener-bener pro Yang pakai mirrorless Kayak yang Belakangnya ngeblur banget Kayak gitu ya Biasanya itu Videonya malah simple-simple Kayak gini Itu malah banyak yang pada FVP ya Ini Mas Subhan Ini juga ada Rata-rata reviewnya itu Langsung to the point gitu Nggak perlu yang Estetik Nggak perlu yang editing Transisi dan segala macam Makanya teman-teman Nggak usah terlalu Perfeksionis Nggak terlalu idealis banget Yang misal Aduh saya nggak berjago Ngedit Kak Yaudah gini-gini aja Udah cukup kok Nyatanya penjualannya Pada kenceng Videonya juga bisa FVP Rata-rata one take One shoot Kayak gini Wah ini cocok nih Saya juga lagi Ngincer ini Nah ini kan Simple-simple ya Jadi Kalian bikin video Pakai handphone pun Sudah cukup Ini banyak juga yang FVP Jadi nggak usah kecil Hatiin Nggak harus yang Pakai mirrorless Harus butuh studio Kalau macam itu Nggak perlu Wah ini artis juga ada Oke jadi mantep banget ya Fiturnya benar-benar bantu Ini buat teman-teman Yang bingung Mau konten seperti apa Produknya apa Itu bisa langsung cek disini Dan sepertinya ini Udah ada di semua Handphone ya Kalau misal belum muncul Di handphone kalian Itu nanti silahkan Di update aja Nanti biasanya udah langsung muncul Kalau yang fokus ke produk Itu ada di bagian depan tadi Diagnosis produk Nah ini beberapa produk Rekomendasi Yang dari TikToknya Yang Ini penjuangnya Lagi kencang Lagi naik nih Kalian bisa cari-cari Produknya disini Ini rata-rata Udah saya tambahkan semua Yang kategorinya Nyambung sama punya saya Udah tambahkan Ya kemungkinan Ya nanti Kalau misalkan Punya produknya Tinggal digaskan aja Kalau belum punya Bisa minta sampel Atau kalian beli aja ya Terus kalau yang kreator Ini cuma kita suruh Kepoin aja sih Ke kreatornya ya Videonya seperti apa Ini udah pasti tau lah Mas Berto ya SP1M Memang Luar biasa banget Konten-kontennya Emang Pemain brutal tuh Rata-rata videonya Emang worth it banget ya Penjualannya kencang juga nih Oke itu tadi ya video tips singkat Tentang fitur baru dari tiktok Ya semoga bisa membantu teman-teman ya Fitur gratisan yang dari tiktok bisa dimanfaatin Oke sekian video kali ini ya Semoga manfaat Oke sekian dari saya Terima kasih Tentang fitur baru dari tiktok